Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya mengenai scale word 3 adalah appositif, appositif itu adalah kata keterangan untuk subjeknya, jadi appositif itu setara dengan subjek, karena itu menerangkan subjeknya Contohnya disini, Sally, the best student in the class, got an A on this, jadi appositif itu yang antara koma dan koma, ciri-ciri appositif itu adalah antara koma dan koma, diapit oleh dua koma Dan yang ada di appit antara dua koma tersebut itu menerangkan si subjeknya, contohnya disini, Sally, anak siswa paling pinter di kelas, dia mendapatkan A di ujian Jadi sebenarnya sebuah kalimat tanpa appositif pun itu tetap menjadi sebuah kalimat, hanya saja dalam beberapa all test tuple, terkadang itu ada appositifnya Tujuannya ya tidak lain, tidak bukan itu untuk mengecek, karena dalam bahasa Inggris itu ada appositif, sebenarnya konsepnya sama seperti di bahasa Inggris Jadi sekadang apa di appositifnya menerangkan, misalkan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, adalah orang Solo Itu sama, bisa seperti itu, contohnya saya tulis disini ya Disini contohnya Presiden RI, Joko Widodo, sorry, Joko Widodo adalah orang Solo Nah disini tanpa ada kata Widodo-nya pun itu sudah menjadi satu kalimat, karena Presiden RI adalah orang Solo Joko Widodo, Joko Widodo ini menerangkan mana? Menerangkan Presiden RI-nya Jadi yang appositif mana? Joko Widodo, tahunnya dari mana? Di appit 2, di appit 2, atau mungkin dibalik, misalkan seperti ini jadinya Kalau dibalik, Joko Widodo Joko Widodo Presiden RI RI dari Solo Adalah Presiden RI dari Solo Ini sama Disini adalah Presiden RI dari Solo Disini sama, hanya saja ini appositifnya di depan Presiden RI dan Joko Widodo saling menerangkan Adalah Kalau di bahasa Indonesia aneh ya, sebenarnya Kalau di bahasa Inggris mungkin The President is from Solo Presiden RI adalah dari Solo, betul nggak? Betul Presiden RI adalah dari Solo, berasal dari Solo Nah mungkin kalau disini pakai berasal mungkin lebih cocok ya, hanya saja saya mencoba pakai is dalam bahasa Inggris Ini sama sebenarnya konsepnya, jika kita lihat di contoh soalnya George is attending a lecture, kita cari mana yang setara dengan George Right now? Tidak Sekarang happily tidak, because of the time tidak My friend, my friend Maksudnya, teman saya Si George is attending the lecture Jawabannya tepat itu ya Maksudnya, George ini menerangkan si teman saya Teman saya namanya si George Jadi imbang Dan ingat, appositif tidak boleh menggunakan Tidak boleh menggunakan object of preposition Ingat, kenapa? Karena appositif kan subject Itu menerangkan subjectnya ya Maka harus setara dengan subject Sedangkan ketika disitu ada object of preposition Nounnya tidak boleh jadi subject Nounnya tidak boleh jadi subject Maka appositif ataupun subjectnya Tidak boleh diikuti oleh Atau tidak boleh didahului oleh preposition Contohnya disini Sarah rally miser basketball shot Disini sudah ada subject Miss Sudah betul? Iya sudah betul Tapi kita harus nyari appositifnya Appositifnya itu pertama Satu, tidak boleh ada preposition No preposition Dua, no verb Tidak boleh ada verb Kita lihat An excellent basketball player Tidak ada prepositionnya Tidak ada verbnya Sudah jelas disini ada Kenapa? Yang D ada verbnya Apa? Is Yang C ada sarah Ada is Berarti ini Ini malah sudah sentence Ini sudah sentence Sedangkan A positif itu hanya noun saja Her excellent basketball player Basketball play Basketball play Disini verb-verb tidak bisa Maka harus meninan Jawabannya yang menempat adalah Tidak ada preposition Tidak ada verbnya Nah Kita lihat disini An appositif A noun that comes Before Or after Another noun And is generally set Off From the noun With Comas Antara koma ya Seperti yang saya terangkat tadi Appositif itu ada Di antara koma If a word Is an appositif It is not The subject The following appositif Structures Are both possible Ini Jadi appositif itu bukan Subject Tapi Menerangkan Si Subject Makanya harus setara Karena itu kan Menerangkan Subject Harus setara Bukan menjadi Subject Tapi Menerangkan Subject Dan Antara appositif Dan Subject Subject Harus setara Tom A really good mechanic Nggak ada Apa namanya Verb Disitu Dan tidak ada Apa namanya Preposition Di api dua koma Atau A really good mechanic Tom Is fixing Tidak ada Preposition Tidak ada verb Maka bisa posisinya Seperti ini Di pola Antara Di depan koma Di depan koma Baru diikuti Subject Atau subject Dulu Baru diikuti Dua koma Kita lihat disini The son of the previous owner Koma The new owner Is undertaking Is ya Ini pasti verbnya ada Is undertaking Maksudnya apa Anak dari pemilik sebelumnya Koma Pemilik yang sekarang Nah Baik itu Is undertaking Some fairly Broad changes In management policy Nah kita lihat Ini sudah ada Subjectnya yang ini Ini adalah A positive A positive Menerangkan apa Menerangkan si The new owner Anak dari Pemilik sebelumnya Maksudnya siapa Si owner Yang Maka sudah jelas Ini a positive Ini subject Ini verb Correct Last semester A friend A friend A friend Di apit dua koma Berarti ini a positif Di apit dua koma Berarti a positif Ini verb Last semester Last semester Last semester Last semester Kan kata keterangan Waktu Semester ya Lalu Tidak bisa Jadi Subject Berarti no Subject Seperti itu Berarti incorrect Valentine's Day Hari Hari Valentine 14 Februari Di apit dua koma Berarti ini A positive Is Berarti verb ya Hari Valentine Yaitu 14 Februari Adalah hari Ini subject Ada subject Ada positive Ada verb Berarti sudah Correct You may post This Video And Try to do it By yourself First Nanti kita bahas Oke Semoga semua Sudah dapat jawabannya Kita tinggal cocokan Ingat Tidak boleh Menjadikan Preposition Atau verb Bagian dari A positive Di sini ada The chief Executive Officer Di antara dua koma Maka ini A positive Di sini Ada verbnya Has decided Tinggal nyari Subject Apakah Add long last Ada subject Tidak Karena setelah Add Ingat Di sebelumnya Kalau yang ada Add In On After Before By With For Maka itu Tidak bisa dijadikan Subject Berarti ini No subject Maka ini Incorrect Oke Tonight's Supper Left From last Night Ini Apositive Did not Taste Ada kata Did not Taste Subject Berarti ini Verbnya Any better Subjectnya Tonight's Supper Kok tonight's Supper Itu jadi Subject Kan ada Tonight's Tonight's Itu Itu bukan Menjadi Kata Jadi kata Keterangan Waktu Bahwa Itu Dikerjakan Nanti malam Bukan Maksudnya Adalah Makan Malam Sore ini Makan Malam Ini subject Utamanya itu Sebenarnya Tonight's Supper Ini jadi Satu Bagian Tidak boleh Hanya dipisah Tonight-nya Saja Maksudnya Makan malam Untuk Nanti Sore Atau Sisaan Dari Yang Semalam Tidak Berasa Atau Tidak Berasa Lebih Enak Dibandingkan Malam Sebelum Jadi ini Adalah Correct Karena sudah ada Subject Apositif Dan Tonight Di sini itu Dalam Gabungan Tonight's Supper Tidak boleh Dipisah Contohnya nih Valentine's Day Kayak gitu Sama Yang penting kan Tidak ada Keterangan Add on In Kayak gitu Nomor Enam The only entrance To the closet The door Was Kept locked At all times Was Verb The door Subject Ini Apositif Apositif Bisa taruh depan Maka ini Correct In the cold Winter Of Wall Heating unit Ini apositif Diapit Di antara Dua koma Would not Turn on Would not Turn on Ini berarti Verbnya Ini ada In The cold Of winter Ada in Ada off Tidak bisa jadi Subject Tidak bisa Jadi Subject In Off Maka tidak bisa jadi Subject Ini In The new Tile Pattern In On Add Off Berarti ini Kemungkinan bisa jadi Subject Yellow flowers On White Background Yellow flowers Di sini tidak ada On nya Depannya Maka On di belakang Hanya keterangan Saja Di sini Ini apa City Really brightens up Ini verbnya Brightens Menyilaukan Ini berarti Sebagai Subject Ada verb Ada subject Tau ini subject Ada the Dan tidak ada In 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 On Add Tidak ada Berarti ini Subject Yellow flowers On the white Background Yellow flowers Maksudnya Yellow flowers Itu sebenarnya Sudah cukup Jadi A positif Tapi ini Jadi ini Correct The high Powered Computer The most Powerful Machine Of Its Types Was Finally Read it For Use Verb Katakan ini A positif Verbnya Mana Sorry Subject Subject Belum ada Subject Harus Di belakang Verb Persis Sedangkan Di sini Setelah Sebelum Verb Persis Tidak ada Subject Masih butuh Subject Berarti ini Incorrect Katakan ini A positif pun Ini belum ada Subject Kalau misalkan Di sini Tambah It Malah Kemungkinan Bisa betul Karena ini Jadi A positif Dan ini Menerangkan It Nomor Sepuluh A long time Friend And Confident The psychologist The psychologist Often Invited Over For Sunday Dinner The psychologist Verb Ini Subject Ini Ada Preposisinya Enggak In On At With By Of To Before After Enggak ada Berarti ini bisa jadi A positif Tidak ada A positif Tidak ada preposisinya Di depannya Maka ini bisa jadi A positif Subject Verb Subject Verb ini sudah pas Satu Satu Singular Singular A long time Psychologist A long time Ada satu A positifnya juga Setara Berarti ini Jadi A positif Dan verb Itu harus Meskipun A positif Tidak bisa jadi Verb Contohnya ini A positif Tidak bisa jadi Subject Contohnya ini Sudah ada positifnya Tapi a positif Tidak bisa menjadi Subject Maka disini Tidak ada Subject Nomor 9 Itu paling bagus Ingat Kalimat Harus ada Subject Dan harus ada Verb Harus Dan itu menjadi Patokan bahwa Itu akan selalu menjadi Easy Satu subjek Satu verb Subjeknya harus setara dengan Verb Singular Singular Plural Plural Lampau Ketemunya lampau Present Ketemunya present Nah sekarang bahas A positif Dan a positif Tidak boleh Menjadi subjek Tapi a positif Juga tidak boleh Dibanggul oleh Tidak boleh Ada preposition Dibanggul Preposition Atau tidak boleh Ada Dan mereka Harus Setara Seperti Terima kasih For watching Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih